Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Love is Strange, film drama romantis Amerika yang dirilis pada tahun 2014. Film yang berdurasi 1 jam 34 menit ini mengisahkan tentang pasangan tua yang telah bersama selama hampir 40 tahun menghadapi masa-masa sulit setelah mereka memutuskan untuk menikah. Bukan karena dari hati masing-masing, namun karena penolakan yang mereka dapatkan dari luar, dipecat dan kehilangan pekerjaan yang membuat mereka harus terpisah sementara untuk menyesuaikan ekonomi mereka. Begitulah sedikit gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya, dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Ben dan George adalah pasangan sesama jenis yang telah lama tinggal bersama di Manhattan, New York. Ben telah pensiun dan sebelumnya ia adalah seorang seniman. Ia dan George memutuskan menikah setelah 39 tahun bersama. Keduanya sangat bersemangat untuk melangsungkan pernikahan mereka di sebuah gereja. Namun saat hendak ke gereja, mereka kesusahan menemukan kendaraan sehingga mereka harus berjalan kaki. Baik Ben dan George tidak memiliki kendaraan dan mereka juga tidak bisa mengumudi. Setelah melakukan resepsi pernikahan di gereja, mereka pun mengadakan festa di apartemennya. Dihadiri oleh beberapa sanak keluarga dan rekan mereka. Kate adalah istri dari keponakannya Ben yang bernama Elliot. Kate dan Elliot memiliki anak yang bernama Joey. Semua orang yang menghadiri festa itu terharu dengan perjalanan cinta antara George dan Ben. Namun Joey, ia masih bingung dan belum bisa menerima adanya pernikahan sejenis. Setelah berbulan madu di Petra, George kembali bekerja dan ia adalah seorang guru musik di salah satu sekolah katolik. Dan ketika pernikahannya diketahui oleh keuskupan agung, pihak sekolah memutuskan untuk menghentikan George dari pekerjaannya. George shock mendengarkannya. Ia diberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh George sangat berlawanan bagi sekolah mereka. Meski George telah berusaha untuk memperjuangkan pekerjaannya, namun kepala sekolah tetap memecatnya. Sebelum George meninggalkan sekolah itu, kepala sekolah mengajaknya untuk berdoa. Karena George menolaknya, kepala sekolah mengira kalau imannya George telah goyah. Namun, George membalas kalau dia masih mempercayai Tuhan dan ia memilih untuk berdoa sendirian. Tak lama setelah itu, George dan Ben memanggil keluarga mereka dan memberitahukan bahwa George telah dipecat dari pekerjaannya. Mereka memutuskan menjual apartemen mereka dan telah menemukan calon pembelinya. Hal itu mereka lakukan demi menghemat ekonomi atau pengeluaran mereka. Keluarga mereka sempat resah dengan keputusan itu. Namun, Ben dan George sangat yakin bahwa mereka segera mendapatkan apartemen baru. George dan Ben tidak secara langsung meminta untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka. Namun, kepala mereka mengetahui hal itu dari cara mereka berbicara. Mereka pun membahas hal itu kembali di dalam apartemennya Ted dan Roberto. Kebetulan, Ted dan Roberto adalah tetangkanya George dan Ben. Saat hendak membuang sampah, George pun tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, George dan Ben akhirnya tinggal terpisah. Ben tinggal di Brooklyn bersama keponakannya Elliot, sementara George tinggal bersama mantan tetangkanya yaitu Ted dan Roberto. Jarak antara tempat tinggal mereka sekitar 2 jam. Baik George dan Ben tidak memiliki kendaraan dan sama-sama tidak bisa mengemudi. Ben tidur di sebuah bank bed yang ada di kamarnya Joey, sedangkan George harus tidur di sofa apartemennya Ted dan Roberto. Ted dan Roberto sangat menyukai pesta dan mereka juga sering mengundang rekan mereka minum di apartemennya. George pun harus mencoba berbaur dengan mereka. Kate adalah seorang penulis novel. Ia dan suaminya sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga kurang memperhatikan putra mereka. Suatu saat, temannya Joey yang bernama Vlad datang untuk mengerjakan tugas di rumahnya. Karena tidak mempunyai tempat untuk mengerjakan tugas di rumahnya, Joey meminta ibunya untuk mengerjakannya di perpustakaan. Namun, Kate melarangnya dan menyarankan Joey untuk mengerjakan tugasnya di kamarnya saja. Terpaksa, mereka harus membangunkan Ben untuk pindah dari kamarnya. Meski hidup terpisah, namun Ben dan George masih sering berkomunikasi lewat telepon. George berusaha mencari apartemen yang lebih murah untuk mereka, namun pasangan pajak yang menjegik leher sering menjadi penghalang baginya. Karena Kate bekerja di rumah, ia sering merasa terganggu saat Ben di sekitarnya. Ia tidak mampu berkonsentrasi apabila Ben mulai mengobrol. Kate merasa kesal meski Ben memuji tulisannya. Tetapi, Kate masih enggan menegurnya dan hanya membenam perasaannya. Ketika Ben mulai membahas tentang lukisannya yang dulu, Kate pun menyarankannya untuk melukis kembali. Malam harinya, Kate mengadukan hal itu kepada suaminya bahwa harinya kurang produktif karena Ben selalu mengajaknya berbincang. Bisa dikatakan kalau Elliot juga menyayangi pamannya dan ia pun hanya bisa menyabarkan hati istrinya. Hari berikutnya, George membawa Ben mencari apartemen dengannya. Mereka pun berkesempatan mengisi aplikasi untuk mendapatkan sebuah apartemen bersubsidi. Namun karena usianya Ben sudah melebihi 70 tahun, mereka pun gagal mendapatkan apartemen itu. Mereka akhirnya tinggal lebih lama di tempat tempangan masing-masing. Dengan sarannya Kate, Ben akhirnya memutuskan melukis kembali dan ia melakukannya di rooftop rumah mereka. Ben menjadikan Vlad atau temannya Joey menjadi model dalam lukisannya. Saat Joey melihatnya, ia sangat marah dan menganggap hal itu bersifat gay. Ben tersinggung mendengarkannya. Tetapi Vlad memberitahukan kalau kata gay yang diucapkan oleh Joey bukanlah berarti homoseksual, melainkan hanya bodoh. Ben pun memahami maksudnya. Joey tetap marah dan meremehkan Ben dengan mengatakan kalau Ben bukanlah belukis yang bagus. Ben kembali terkejut mendengarkannya dan menanyakan jika Joey tidak bermaksud mengatakannya. Tetapi Joey menjawab kalau ia serius mengatakan hal itu karena Ben menumpang tidur di kamarnya. Joey langsung turun ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada ibunya. Kate tertawa mendengarkannya. Joey pun beralasan pergi ke perpustakaan untuk belajar sendirian. Tak lama, Ben dan Vlad turun dari atap rumahnya. Kate mengatakan Vlad kalau ia adalah tanggung jawabnya selama berada di rumah itu. Secara tidak langsung, Kate menyinggung hatinya Ben dengan mengatakan kalau Vlad datang untuk belajar dan bukan untuk berpose. Vlad pun langsung pergi menyusul Joey ke perpustakaan. Setelah itu, Ben memberitahukan Kate apa yang terjadi dengan Joey. Namun, Kate langsung menghindar saat Ben mengajaknya berbicara. Ia bahkan berani menanyakan apakah remaja semudah Vlad pantas dijadikan sebagai model. Ben pun kaget mendengarkannya. Sementara, George bekerja hanya sebagai grup privat untuk kelas musik. Ia tidak pernah merasa tenang saat kembali ke apartemennya Roberto. Ted dan Roberto sering mengundang teman-teman mereka datang dan bermain ke apartemen mereka. Meski apartemennya dipenuhi oleh banyak orang, namun George hanya merindukan Ben. Ia pun memutuskan pergi untuk menemui Ben meski cuaca sedang hujan. Ia tiba malam harinya di tempat tinggalnya Ben. Ben kaget saat mendengarkan suaranya dari balik pintu. Meski George basah kuyup, namun mereka tetap berpelukan begitu erat dan melepas rindu. George terpaksa menginap di sana karena sudah larut malam. Elliot meminta putranya untuk tidur di sofa karena George akan tidur di kamarnya. Joey sangat keberatan. Tetapi karena ayahnya membucuk, ia pun terpaksa menurutinya. George dan Ben berbincang dari kasur masing-masing. Karena Ben kurang mendengarkan suaranya George, ia pun meminta George untuk berbaring di sampingnya. George sempat menolak karena takut Bang Ben-nya roboh. Ben pun mengatakan kalau ia sangat merindukan tubuhnya George berbaring di sampingnya. George juga merasakan hal yang sama. Ia akhirnya turun dan berbaring di sampingnya Ben. George minta maaf kepada Ben dan menanyakan jika Ben pernah terpikir menyalahkan dirinya dengan situasi yang terjadi. Ben membalas kalau ia tidak menyalahkan siapapun dan mereka bersama-sama melakukannya. Ben melanjutkan kalau ia hanya merasa susah tidur saat George tidak ada di sampingnya. Mereka pun kembali berjumbu. Suatu saat ketika Ben kembali ke rumah, ia melihat Kate dan Elliot berbicara dengan pelan di ruang tamu. Ia enggan mengganggu mereka dan langsung pergi menuju kamarnya Joey. Saat ia hendak masuk, Joey terlihat panik dan melarangnya untuk masuk. Ben sempat melihat Joey dan Vlad dengan cepat menyembunyikan beberapa buku ke dalam tas mereka masing-masing. Terpaksa, Ben menyapa Kate dan Elliot. Setelah berbincang sejenak, Elliot mengira kalau Joey sudah tidur. Ben pun memberitahukan kalau Joey sedang bersama Vlad di kamarnya. Kate dan Elliot heran mendengarkannya dan mereka berdua tidak menyadari kalau Vlad datang ke rumah mereka. Saat Elliot hendak memeriksanya, Ben menahannya karena sebelumnya mereka pernah khawatir karena Joey tidak memiliki teman. Namun Elliot sedikit curiga dengan kerikatan mereka dan langsung pergi memeriksanya. Vlad pun langsung keluar dari kamarnya Joey saat Elliot hampir masuk. Ia langsung pulang dan Elliot tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Sebelum tidur, Ben membaca buku yang tertinggal di kasurnya. Salah satu buku yang dirahsiakan oleh Joey sebelumnya. Melihat Joey masih resah, Ben pun mengajaknya untuk berbincang. Meski kurang suka, namun Joey tetap meresponnya. Ben pun menanyakan jika Joey sudah pernah jatuh cinta. Joey langsung membalas kalau dia bukanlah seorang gay. Ben tertawa mendengarkan responnya dan memberitahukan kalau ia tidak bermaksud membahas tentang hal itu. Setelah Ben meluruskan maksudnya, Joey akhirnya menceritakan pengalamannya jatuh cinta melihat seorang cewek saat mereka liburan di sebuah pantai. Ia juga mengakui kalau cewek itu sempat meliriknya tetapi mereka tidak sempat berkenalan. Joey bingung apakah ia harus menemui cewek itu kembali karena ia yakin keluarganya juga tinggal di kota yang sama dengan mereka. Ben pun menyarankan Joey untuk kembali menemui cewek itu. Hari berikutnya, Ben kembali melanjutkan lukisannya sendirian di atas atap. Ia di sana hampir seharian dan di bawah teriknya matahari. Saat turun, ia pun terjatuh dari tangga yang mengakibatkan tangannya cedera dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, Ben tak berlama-lama di rumah sakit dan ia kembali tinggal bersama keluarganya Kate. Kate juga harus membantunya. Hari itu juga, Kate dipanggil oleh pemilik sebuah perpustakaan di mana Joey dan Vlad sering menghabiskan waktu untuk belajar. Kate diberitahukan kalau Joey dan Vlad ketahuan mencuri beberapa buku dewasa dari perpustakaan itu. Kate heran mendengarkannya. Pemilik perpustakaan itu memberitahukan kalau Vlad sudah mengakui hal itu, tetapi Joey masih membantahnya. Ia pun meminta Kate untuk memperhatikan jika ada buku yang aneh di kamarnya Joey. Meski Kate mengetahui bahwa Joey mendapatkan buku-buku itu dari Vlad, namun ia tetap meminta suaminya untuk menginterogasi Joey. Mereka pun menanyakan jika Joey masih ada menyimpan buku itu. Joey tetap membantah hal itu dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak mencuri. Ben yang juga duduk bersama mereka hanya diam saat itu. Ketika Kate mempersilahkan Joey pergi ke dalam kamarnya, Elliot sedikit marah dan menyalahkan Kate karena telah memanjakan Joey. Kate marah mendengarkannya namun masih menahan emosinya. Saat itu juga, Ben memberitahukan bahwa ia mengetahui di mana Joey menyimpan buku-buku itu. Elliot dan Kate terkejut mendengarkannya. Ben mengakui kalau ia tidak tahu apa-apa tentang buku itu dan ia melihat buku-buku itu disembunyikan di bawah kasurnya. Kate pun menyalahkan Ben karena tidak mengatakan sesuatu sebelumnya. Elliot kembali memberitahukan Kate kalau Ben tidak mengetahui apa-apa tentang buku itu. Kate kembali marah kepada suaminya karena telah menuduhnya terlalu memanjakan Joey. Ia pun membalas bahwa Elliotlah yang terlalu baik kepada pamannya sendiri karena ia tidak mengetahui bagaimana rasanya di rumah seharian bersama Ben. Ben sangat terpukul mendengarkan hal itu. Elliot dan Kate pun langsung masuk ke kamarnya Joey untuk mengambil buku-bukunya. Sementara, George harus bersabar menumpang di apartemennya Ted dan Roberto. Suatu malam, Ted dan Roberto mengandalkan pesta di apartemennya dan mengundang banyak temannya. Apartemen itu dijadikan bagaikan sebuah diskotik. George hanya duduk diam menunggu pesta itu selesai. Ia duduk di samping sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Saat satu di antara pasangan itu pergi mengambil minuman, yang lainnya malah pergi meninggalkan pestanya. Sementara, George sudah mengantuk dan tak sabar untuk berbaring. Ketika ia hendak berbaring di sofanya, pemuda yang mengambil minuman itu pun kembali dan melihat pasangannya menghilang dari tempat duduknya. Ia pun menawarkan George minuman yang sempat ia ambilkan untuk pasangannya, tetapi George menolaknya. George memberitahukan kalau temannya itu baru saja pergi. Namun, pemuda itu tidak menghiraukannya dan langsung memperkenalkan diri kepada George. Setelah perkenalan, pemuda itu pun memberitahukan kalau ia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Pemuda itu mengakui kalau ia tidak mengenal siapapun di pesta itu karena ia hanya diajak oleh pacarnya yang menghilang. George pun menunjukkan Ted dan Roberto kepada pemuda itu dan memberitahukan kalau mereka adalah pasangan gay dan juga polisi. Pemuda itu heran mendengarkannya. Setelah berbincang sejenak, pemuda itu mengaku kelaparan dan ia mengajak George pergi makan malam bersamanya karena pemuda itu tidak suka makan sendirian. Tetapi George menolaknya. Pemuda itu mengira kalau George adalah tamu yang diundang ke pesta itu. Ia pun menanyakan jika George sedang menunggu seseorang. George menjawab kalau ia hanya menunggu pesta itu selesai. Ia juga memberitahukan kalau dirinya sudah hampir tidur sebelum pemuda itu mengajaknya berbincang-bincang. Dengan enggan, ia pun memberitahukan kalau pemuda itu sedang menduduki tempat tidurnya. Pemuda itu terkejut dan akhirnya menyadari kalau George adalah tunawisma. George pun menceritakan sedikit tentang masalahnya bahwa ia dipecat dari pekerjaannya setelah menikahi pasangannya yang hampir 40 tahun bersamanya. Ia pun memberitahukan kalau ia sedang mencari apartemen murah. Pemuda itu tersentuh mendengarkannya. Kebetulan, pemuda itu bertengkar dengan pacarnya karena pacarnya tidak menerima pemuda itu pindah ke Mexico. Pemuda itu pun memberitahukan kalau apartemennya segera dikosongkan. Ia pun kembali mengajak George pergi makan malam dan George tidak menolaknya. Setelah itu, pemuda itu langsung membawa George melihat apartemennya. Pemuda itu memberitahukan kalau apartemennya itu adalah milik pamannya yang sudah pindah ke London dan ia menyewanya dengan sangat murah. Pemuda itu memberitahukan kalau ia pindah ke Mexico karena pekerjaannya. Dan ia harus menjauhi kekasihnya yang tidak berkomitmen dengan hubungan mereka. Akhirnya, pemuda itu menyewakan apartemennya kepada George dengan harga yang sangat murah. Meski apartemennya terlihat lebih memadai. Ben dan George akhirnya kembali tinggal bersama. Mereka pergi menonton pertunjukan musik yang dimainkan oleh murid yang pernah dididik oleh George. Mereka berpegangan tangan dan selalu memakai cincin pernikahan mereka. Ben dan George menghabiskan kebersamaan mereka dengan bahagia. Mengenang masa lalu mereka dengan penuh canda dan tawa. Mereka juga tak lupa bersulang untuk pemuda yang menyewakan apartemennya dengan murah kepada mereka. Keduanya tetap menjaga kemesraan mereka. Namun tak lama, Ben akhirnya meninggal dunia. George pun tinggal sendirian di apartemennya. Suatu saat ketika George kembali ke apartemennya, ia melihat Joy menunggunya di depan apartemennya. George pun mengajaknya naik ke lantai apartemennya. Melihat George agak sedih, Joy minta maaf karena ia tidak datang menghadiri acara pemakaman Uncle Ben. Joy datang membawa lukisan terakhir yang sempat dibuat oleh Uncle Ben. Mereka pun menempelkan lukisan itu di apartemennya. Saat Joy turun dari lantai apartemennya George, ia terhenti dan menangis di tangga apartemen itu. Seolah ia menyesali sikapnya selama ini kepada Uncle Ben. Setelah itu, ia pergi menemui kekasihnya yang pernah ia ceritakan kepada Uncle Ben. Mereka bermain skateboard bersama sambil menikmati cahaya senca. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah kisah cinta yang sangat menyentuh antara dua pria yang mampu mempertahankan hubungan mereka hingga hampir 4 dekade. Meski pernikahan mengubah kehidupan mereka semakin rumit, namun cinta mereka tidak berubah. Mereka menjalani kondisi sulit bersama-sama walaupun sempat tinggal terpisah. Hubungan gay yang luar biasa karena mereka tetap saling mencintai hingga akhir hayat. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!